Ayong Mi, kamu tuan RT! Tau mah, tuan RT tapi tidak bisa mengayong Mi! Suasana mediasi Dewi Persik dan Ketua RT 6 Lebak Bulus yang dilangsungkan di Masjid Kawasan Jalak Lebak Bulus 5, Jilandak, Jakarta Selatan berlangsung panas. Pasalnya baik Dewi Persik maupun sang Ketua RT Malkan terlibat cekcok hingga saling tunjuk. Momen mediasi panas itu pun diunggah di media sosial Dewi Persik pada Jumat 30 Juni 2023. Terlihat Amara Dewi Persik sudah memunjak, hal itu terlihat dari gaya bicara hingga sikap yang mulanya duduk menjadi setengah berdiri. Suasana itu pun semakin menegang lantaran keduanya beradu argumen. Muntan istri Aldi Tahir ini pun merasa dipentak oleh Malkan saat mediasi berlangsung. Sehingga pedangdut yang agrab di Sapa DP itu menyebut seharusnya Ketua RT Mengayomi bukan membentak warganya, apalagi perempuan. Mendengar hal itu Malkan hanya tertawa, reaksi Malkan ini lantas membuat Dewi Persik semakin naik pitam. Di saat itulah terdengar suara perempuan yang berada di belakang kubu Malkan berteriak. Penyataan perempuan itu membuat beberapa orang yang berada di ruangan berhenti berdebat. Namun tak berselang lama perempuan itu diteriaki provokator oleh beberapa orang dari kubu DP. Pasalnya perempuan tersebut mengatakan DP harus bertanggung jawab terkait apa yang ia lakukan. Pemanggol yang marah-marah. Pemanggol yang marah-marah. Ya Bapak itu bapak, bukan marah-marah. Harusnya bisa ngayomi. Ngayomi, kamu itu RT. Pemanggol yang berhenti, kamu tidak bisa mengayomi. Pemanggol yang itu banyak kita, kita ngomong apa. Pemanggol yang berhenti. Eh Bu, mau marah ya. Disini kita kan ada sama sekali. Hey, ngomong, ngomong, ngomong. Nanti gue itu. Bukan ada sama sekali. Bukan ada sama sekali. Pak, itu kan dari sini aja kita bisa lihat. Kita mau cari apa yang berhenti. Kita bisa lihat, kita kayak apa. Dari sini, kita bisa lihat, kita kayak apa. Bener gak? Tegai begini di pilih. Hah? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.